oke halo sekarang saya coba buatkan sesuai data yang mas minta kemarin jadi ini keliling jadi keliling A1 B1 A2 B2 dan cincin tutup tanki dan thicknessnya masing-masing dan R pada tembaring bola atau tembaring atau disetnya oke baik saya langsung saya buatkan jadi pertama mas kita ketemu disini yaitu rata-rata kita bikin 3017 pada diameter jadi emas pertama harus mulai ada pada bagian top nah jadi emas harus buat circle dulu oke di circle ketik diameternya 3017 Oke ketik Z set enter nah kemudian ini kita extrude sesuai sama panjangnya emas bikin rata-rata P1 P2 itu eh rata-rata P1 itu P2 1800 1800 Oke yang ini kita isometrik dahulu kemudian emas extrude 3d tool extrude enter ini 1800 panjangnya kemudian kita rotasi mas kita rotasi dulu 3r ketik 3r enter oke oke nah kemudian kita bikin lagi Hai bikin lagi Hai bikin lagi dengan diameter yang sama tetapi panjangnya 2480 oke oke sekarang kita bikin lagi Hai emas bisa copy di solid edit eh enter C enter jadi mengopi Hai nah oke kemudian kita ekstrad lagi EXT enter ekstrad lagi 2480 ya 2480 ya 2480 ya 2480 oke kita rotasi 3r enter ya Nah kemudian pada gambar emas ini emas ini adalah 1800 P2 pada P1 P2 EP3 P4 2480 dan 1800 lagi oke jadi ini kita kasih warna yang berbeda dulu bebas saja dengan warnanya oke dan ini kita copy co enter kita copy dan ini kita copy lagi nah sekarang kita move and enter klik pada ini pada silinder yang berwarna klik pada ini pada silinder yang berwarna pink kita klik pada centernya ketemu pada di center ini kalau susah mengepaskan di center mas ketik send c-e-n enter nah ini udah pasti akan ketemu ulangi lagi dengan yang sama contoh cara yang sama oke ulangi lagi dengan cara yang sama nah ini sudah ini sudah kita udah buat kita cek dahulu kita pandang mendepan kita ukur dengan dimensi ini linier 1800 2480 2480 2480 oke jadi pada penggambaran ini kita sesuaikan sama tabel kalian yang udah sampean penggambaran udah ambil di atau diukur secara akurat atau secara aktual sekarang kita akan buat cincinnya jadi kita akan buat cincinnya disini eh tinggi pada S1 dan S2 itu rata-rata emas tingginya adalah 60 60 mm dan rata-rata pada H1 H2 itu adalah 402 402 nah sekarang untuk R nya jari-jari tembaringnya emas ketemunya 3003 sebenarnya untuk 3003 ini masih ada selisih setelah saya pelajari setelah saya pelajari dan ruas sambungan itu 40 mm pada sambungan lurus 50 mm nah sekarang saya akan buat dahulu itu kita buat sketch kita rubah ke tab dahulu nah sekarang kita buat R dahulu R pada tembaring emas ketemunya 3003 oke sekarang kita buat C enter ketik R enter 3003 enter nah pada tingginya emas ketemu di 402 ketik line nah disini ini emas offset 402 nah ini ketemu 402 sekarang sekarang kita tarik garis tengahnya kemudian kita trim TR enter ketik yang mau dipotong kemudian enter klik lagi tengah untuk dipotong nah ini hapus ini potong lagi nah oke dan untuk tinggi cincinnya emas ketemu di angka 60 rata-rata S1 S2 60 sekarang kita offset O enter 60 enter nah kita offset 60 nah tetapi perlu diingat bahwa kita adalah diameter kita adalah 30 30 30 17 jadi kita tidak mungkin menggambar dengan R 30 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 jadi kita offset lagi ini adalah 30 30 17 tubuh di 2 kita langsung pembagian di autogat enter jadi kita langsung offset nah oke sekarang ini kita perpanjang ini kita perpanjang kemudian kita extend nah ini harus kita perpanjang juga nah jadi kita harus sesuaikan dengan slinder cell nya nah, kemudian emas fillet F enter, R enter 40 karena disini emas menyatakan R nya adalah 40 mm, jari-jari ruas lengkung klik ini sudah ketemu, jadi totalnya adalah kita langsung buat jadi satu dan ini kita hapus jadi totalnya adalah 402 kita kecek dimensi 402 ditambah 60 jadi 462 oke, kemudian untuk menjadikan ini 3 dimensi emas harus pakai region sama seperti yang saya berikan contoh kemarin kemudian kita ketik revolver oke oke kemudian kita sudah membuat kita ketik VS enter realistic enter nah kemudian kita orbit kita cek nah ini sudah kita buatkan tembaring nya sesuai dengan dimensi yang yang kita ukur oke oke kemudian kita kita move tembaring gulanya kita klik pada senternya ketik CEN klik kemudian kita klik pada center disini CEN lagi kita sendokan pada sentuhkan pada bibir ini klik nah kemudian kita mirror MI enter klik bendanya klik disini kuadran kuah karena pas disambungan dua sel ini nah disini sudah ketemu dimensi yang mas minta jadi ada bagian ada beberapa seksion kalau disini di hitungan kesampaian itu ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan delapan seksion nah nanti kita akan rencananya akan union tuh setelah kita union tapi kita bisa cek dahulu disini dengan cek volume tanpa harus kita union dulu yaitu kita ketik measur gom oke enter kemudian kita pilih volume kita pilih add lalu kita subtract ketik object nah kita klik satu dua tiga empat lima enam kenapa enam karena yang ini sudah kita satu cincinnya nah disini sudah total volume nah ini total volume nya jadi kalau seumpamanya ini kita sama dengan emas prop kita emas properties kita tinggal block semua sudah ketemu disini 6496 383 kalau di emas totalnya ini adalah kalau total disini enggak ketahuan mas ya jadi totalnya kalau di WA sampean itu ketemunya saya cek di hp dulu total total volume nya 65895 liter jadi kalau kalau saya lihat kalau saya lihat disini 6496 kalau disini emas 65895 kalau ini 6496 hanya selitih tipis karena apa pasti lebih akurat dan lebih presisi di autocad dan ini menurut saya ini adalah volume total dengan keseluruhan luar padahal seharusnya untuk volume karena emas masukin thickness karena volume sendiri ada ada di dalam ketebalan sel jadi kalau menurut saya volume yang sesungguhnya adalah kita copy dahulu ini kemudian ini kita union baru kita block oke kemudian kita ini kita explode explode kita hancurkan kemudian kita delete ingat sorry kita explode lagi sorry 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 kita kita potong dahulu ini kita undo dulu kita potong menggunakan slice kita ambil pada position center nah sekarang kita move potongannya ini nah kemudian kita tampak atas nah kemudian kita kita copy dengan solid edit menggunakan solid edit kita ketik solid edit solid edit enter ketik f enter face kita copy c enter jadi kita copy face nya kemudian kita pindahkan ke sini nah kemudian kita explode explode nah ini 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 adalah volume luar atau dalam arti cell pada bagian luar jadi jadi untuk kita cek radius nya pun ini sudah sesuai dengan yang mas tadi bikin sesuai tabel mas ya kan nah ini dan ini totalnya nah ini totalnya R nya 40 R 303 tetapi kita jaraknya tetap di dimensi luar 3017 nah nah ini adalah dimensi luar jadi secara perhitungan mas prop kita yang pertama tadi mas prop pertama tadi adalah volume luar atau volume cell kita kita mengabaikan dari thickness tetapi kalau kita di dalam thickness kita ambil adalah itu volume yang sesungguhnya itu menurut saya versi saya jadi kita harus kita harus kita harus kita harus hilangkan ini jadi kita harus offset dengan ketebalan ini jadi kita join dahulu j enter kita join nah kita harus offset karena ketebalan buat yang mas ukur adalah thickness rata-ratanya adalah 8 mili nah inilah volume yang sesungguhnya jadi kita kasih warna berbeda nah inilah volume yang sesungguhnya sekarang kita buktikan yang luar ini kita hapus nah karena yang akan kita hitung adalah volume dalam jadi kita potong ini kita potong jadi 2 nah ini kita trim baru kita join lagi yang ini kita revolver menjadi 3 dimensi lagi nah inilah sesungguhnya volume yang sesungguhnya ini menurut versi saya karena inilah yang ada di dalam ketebalan sel coba kita cek mass prop inilah yang inilah volume sesungguhnya kalau menurut perhitungan dan pengukuran akurat mass jadi selisihnya adalah mass ketemu disini mass ketemunya adalah saya cek di hp itu 65 65 65 8 95 91 263 liter tetapi disini saya ketemu 64 18 70 5 28 sebenarnya tidak selisih jauh karena di auto cat di gambar ini saya yakin lebih presisi ini ketimbang dari pengukuran aktual sampehan jadi saya yakin disaat saya mempersentasikan ini mereka akan mengerti akan lebih akurat di auto cat oke mungkin emas bisa mengerti jika ada yang kurang lagi silahkan tanyakan selamat menikmati